Terkuak awal mula carok maut yang menewaskan 4 orang di Desa Bumi Ayar, Kejamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Jumat 12 Januari 2024 Dalam carok maut tersebut, 4 orang bernama Mat Tanjar, 45 tahun, Najehri, 42 tahun, Mat Terdam, 26 tahun, dan Hafid, 45 tahun Meninggal dunia di tangan Hasan Busri, 39 tahun, dan adiknya Muhammad Wardi, 35 tahun Menurut seorang warga, Mat Terdam dan Mat Tanjar adalah kakak beradik Sementara Najehri merupakan sepupu dari Mat Terdam dan Mat Tanjar Lalu Hafid adalah murid silat Mat Tanjar Faktor menarik terkuak, ternyata Hafid masih memiliki hubungan saudara dengan Hasan Busri dan Muhammad Wardi Namun meski begitu, Hafid lebih memilih berguru dengan Mat Tanjar Yang merupakan guru silat tersohor di desanya Lalu pada Jumat malam, sembari berboncengan sepeda motor, Mat Terdam dan Mat Tanjar hendak berangkat ke tambak udang mereka Di tengah perjalanan, kakak beradik tersebut bertemu dengan Hasan Busri Kala itu Hasan Busri berada di kedai makan menunggu waktu tahlilan Melihat Mat Terdam dan Mat Tanjar, Hasan lalu menyapa keduanya Siapa sangka, sapan Hasan Busri justru diartikan lain oleh Mat Terdam dan Mat Tanjar Darah Mat Tanjar langsung mendidih Diduga guru silat tersebut teringat masalah masa lalu adiknya dengan Wardi Mat Tanjar langsung turun dari sepeda motor Ia kemudian menampar dan meludahi Hasan Busri Sontak saja, Hasan Busri merasa kebingungan Perdebatan dan perkelahian tak bisa dihindarkan Lalu Hasan Busri pulang ke rumahnya untuk mengambil celurit Di sana ia bertemu dengan adiknya Hingga akhirnya carok maut antara Hasan Busri dan Mat Tanjar terjadi Hingga menyebabkan empat orang meninggal dunia Menurut warga, Hasan Busri dan Mat Tanjar adalah sosok yang cukup disegani di desa mereka masing-masing Kini Hasan Busri dan Wardi telah ditetapkan sebagai tersangka Mereka dituduh melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto Pasal 55 Junto Pasal 56 KUHP Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati Atau pidana penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun Pasal 338 mengenai pembunuhan dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia